Cing-cing jilid 13. Seruan-seruan terkejut terdengar. Beberapa orang menjerit ngeri. Tamatlah riwayat kedua anak itu, pikir mereka. Tapi mereka bengong melihat cing-cing hanya mengebaskan tangan menangkis bagaikan orang mengusir lalat saja. Lebih terpana lagi mereka melihat Kim Tio berjingkrak-jingkrak kesakitan. Orang ceking itu memegangi lengannya yang barusan seolah beradu dengan besi sehingga kesemutan dan nyaris patah tulang-tulangnya. Namun Kim Tio belum juga kapok dan menyerang lagi. Kali ini siau kui yang jadi sasaran. Anak laki-laki itu menjerit lalu berjongkek, melindungi kepalanya. Dengan kedua tangan, cing-cing tidak membiarkan perbuatan Kim Tio. Ia juga berjongkok. Tangannya cepat mendorong ke depan dan telak mengenai lutut si jangkung ceking itu. Kim Tio jatuh berlutut. Kakinya mati rasa. Ia tak dapat berdiri. Cing-cing menepuk-nepuk pundaknya. Nah, memang begitu seharusnya meminta maaf, sambil berlutut. Sekarang kau lebih tahu adat, bukan? Berterima kasihlah. Atas pengajaranku, E.J. gadis itu. Hi, siau kui, jangan mengong saja. Antar dia turun panggung. Buat apa susah-susah. Dorong saja begini, siau kui melaksanakan ucapannya. Tubuh Kim Tio tumbang ke bawah. Orang-orang bersorak. Mereka senang Kim Tio bisa dipecundangi dua bocah yang belum punya nama. Cing-cing mendekati Hek Tio. Bersama siau kui diberdirikannya orang itu. Nah, kau boleh bergerak sekarang kata gadis itu seraya menepuk pundak. Hek Tio. Hek Tio pun dapat bergerak. Terasa darahnya mengalir lagi dengan lancar. Ia bergerak hendak berlutut tapi cing-cing mencegah. Hek Tio menjurah dan berkata, Ie-ie, aku tak luk padamu. Hi, kau juga harus hormati Ie Tio-mu, kata siau kui. Cing-cing menjitak kepala anak itu. Kau banyak omong, sekarang diamlah. Lalu katanya pada Hek Tio, menurut aturan, siapa duluan meninggalkan Paibu di Allah yang kalah. Nah, di antara kita, tak seorang pun turun dari panggung. Seri. Tak. Ada yang kalah dan tak ada yang menang. Kau tak perlu panggil Ie-ie padaku, Hek Tio mengangguk-angguk. Lalu Suhengku. Jangan khawatir. Ia akan baik dalam waktu dua jam. Ini kali dia beruntung tak sampai mati. Lain kali-kali ia curang lagi, tak tahu apa akan terjadi. Sebab itu, kau jagalah dia baik-baik. Hi bentak siau kui. Istriku sudah berlaku baik, kalian belum juga pergi? Sana, angkat kakakmu pergi dari sini sebelum aku putuskan untuk turun tangan membunuhnya. Hek Tio buru-buru bopong Suhengnya. Ia memberi hormat sebelum pergi dari tempat itu. Unkongku mendekati Cing-cing. Ia menyuruh orang-orangnya bawakan obat untuk siau kui. Kau Nio, kau berlaku sangat adil, aku salut padamu, puji pemuda. Itu. Sekarang Lam Tai Kim Tio sudah kau kalahkan. Dengan demikian, hadiah. Harus kuserahkan padamu. Unkongku, bukan aku tak menerima kebaikanmu, tolak Cing-cing, tapi rasanya kurang enak kalau aku kalahkan seorang lantas dapatkan hadiah. Begini. Saja. Yoto Ako bermaksud menyerahkan uang itu ke penduduk daerah utara kalau dia menang. Semestinya dia berhak terima uang itu kalau saja Kim Tio tidak berlaku curang. Sebab itu, Unkongku, kalau kasu dikurepotkan, aku mohon antarlah uang itu untuk penduduk daerah utara. Dengan demikian, Jiwayo To Ako tidak terbuang sia-sia. Unkongku tersenyum seraya anggukan kepala. Kau Nio, budimu sungguh luhur. Begitupun kawanmu ini, katanya sambil menoleh pada Siao Kui. Kalau boleh ku tahu, siapakah nama Jiewe. Sebut saja kami Sian Kui Hai Ji. Sejak tadi Sikim Tio sudah sebut kami demikian, Siao Kui berseru. Begitupun bagus, kata Cing-Cing. Hi, Siao Kui, kita sudah banyak main-main hari ini. Ayo pergi. Ayo, ajak Siao Kui, ia menyambar sebotol obat gosok. Unkongku, boleh ku bawa sebotol ini untuk oleh-oleh? Tentu, tentu, sahut Unkongku dengan bingung. Ditawari uang ratusan tael tidak mau, kok obat gosok disambar juga. Terima kasih, sambil nyengir Siao Kui menyusul Cing-Cing yang sudah agak jauh berjalan. Sejak saat itu Sian Kui Haji menjadi buah bibir di kota tersebut. Malamnya, di penginapan, Cing-Cing mengobati luka-luka Siao Kui dengan obat gosok dari Unkongku. Gadis itu bekerja dengan telatan dan hati-hati, tapi Siao Kui masih juga mendesis-desis kesakitan. Aduh, duh, pelan-pelan, kan sakit. Kolokan gerutu Cing-Cing sambil mendorong bundak Siao Kui. Anak lelaki itu menjerit. Rasakan. Ini akibat olahmu sendiri, sok jago melawan Kim Tiaw. Sekarang babak belur, kau repotkan juga aku. Loh, masih untung kau cuma repot mengobati lukaku. Kalau sampai repot mengurusi penguburanku, bagaimana? Buat apa repot-repot, tukas Cing-Cing ketus. Kalau kau mampus, ku buang saja mayatmu dikali. Siao Kui melotot. Kau tega kenapa tidak? Sadis masa bodoh. Tau-tau Siao Kui berlutut membelakangi Cing-Cing dan bersoja tiga kali. Mengapa kau tanya Cing-Cing heran? Aku bersyukur masih diizinkan hidup sehingga tak usah jadi makanan ikan, Cing-Cing meringis. Kalau Siao Kui betul-betul mati, mana tega ia berbuat demikian? Paling tidak, sobatnya itu akan diakuburkan baik-baik. Lalu ia akan kari pembunuhnya untuk membalas dendam. Sudahlah katanya kemudian. Baiknya kau cepat tidur. Besok pagi-pagi sekali kita lanjutkan perjalanan. Kenapa buru-buru? Kita kan baru saja menjadi pahlawan di sini, justru itu, aku risih dengan sikap mereka. Cing-Cing lantas keluar kamar. Ia mau mencari pakaian baru buat Siao Kui. Besok pagi-pagi sekali keduanya harus segera pergi dari sana. Tak seorang pun boleh tahu. Biarlah mereka menduga-duga siapa kedua anak yang bikin gempar kota mereka. Siao Kui tersaruk-saruk mengikuti Cing-Cing. Mulutnya tak henti-henti mengomel. Ia menyesal kenapa mau meninggalkan kota di mana ia dapat tinggal dengan nyaman. Setidak-tidaknya ia dapat berteduh dari matahari yang bersinar trik tepat di atas kepala. Cing-Cing, kita sudah setengah hari berjalan. Aku lelah, lapar, haus. Ayo kita istirahat dulu. Sedari tadi istirahat melulu, gerutu Cing-Cing. Tahu begini, aku tak mau membawamu. Kerjaanmu hanya mengomel melulu, istirahat melulu. Menghambat perjalananku saja, namun sambil mengomel-omel, gadis cilik itu menuruti juga beristirahat. Huh, aku heran, kayaknya kau tak pernah lelah. Mana sedari tadi kau diaaam terus? Kenapa sih? Aku sedang berpikir. Siau kui, kau mau tidak kuat seperti aku? Maksudku, tidak mudah lelah begitu. Mau saja. Kau makan obat kuat, ya? Bagi aku. Seenaknya Cing-Cing tersinggung. Aku belajar silat, makanya tahan banting. Oh, begitu. Kau mau tidak belajar silat? Buat apa siau kui balik bertanya. Untuk melindungi dirimu supaya kali lain tak lagi dibikin babak belur orang lain. Kan ada kau yang selalu lindungi aku, siau kui malah bercanda. Ia tertawa melihat wajah Cing-Cing memerah. Kau pikir aku tukang pukulmu bentak anak gadis itu. Yah, semacam itulah. Lagi pula aku tidak tertarik. Sudah ku buktikan, orang yang punya kepandaian kerjanya cuma mengadu-adu dengan orang lain sampai babak belur. Belum lagi yang suka menindas orang macam si Kim Tio itu. Bah, aku tak sedih jadi seperti dia. Tolol maki Cing-Cing. Tidak semua orang berkepandaian menjadi seperti mereka. Contohnya, Cing-Cing termenung sebentar. Contohnya aku. Aku dapat melindungimu sehingga tak terbunuh kemarin itu karena aku punya kepandaian lumayan. Nah, itulah. Aku sudah punya tukang pukul, buat apalagi aku repot-repot belajar silat. Goblok desis Cing-Cing gemas. Dengar, seandainya kau punya keluarga kelak, lalu keluargamu diancam orang mau dibasmi, bagaimana kau lindungi keluargamu gampang? Suruh saja istriku maju. Dia seorang pendekar kok. Eh, Cing-Cing terbelalak heran. Masa? Betul. Kan kau bilang sendiri kalau kepandaianmu lumayan. Muka Cing-Cing memerah lagi menyadari diledek orang. Huh, mana mau aku dengan lelaki yang tak berguna? Buktinya kemarin dulu kau bilang sama Feiyung kalau aku ini calon suamimu, Cing-Cing berdiri. Kalau begitu, biar ku cari Feiyung dan menyatakan kau batal jadi calonku. Eh, jangan. Jangan. Aku masih betah jalan-jalan denganmu. Baiklah, baiklah, aku mau belajar silat. Bagus Cing-Cing tertawa senang. Aku akan mengajarimu. Kau. Jadi guruku siaupui terbelalak lalu mengeluh panjang. Bisa-bisa. Belum apa-apa aku sudah benjol duluan, aku juga akan mengajari sastra. Sastra? Astaga. Aku paling bosan kalau dengar yang begituan. Pokoknya aku akan memaksamu belajar, mau atau tidak mau. Ayo, berangkat lagi. Kalau menuruti kemauanmu, sampai besok pagi kita akan diam di sini terus. Dengan sangat terpaksa, Xiao Kui kembali mengikuti Cing-Cing menyusur jalan yang seolah tiada berujung. Menjelang sore, cuaca sudah mulai berubah. Hari yang semula cerah berganti. Mentari yang bersinar trik ditutupi awan bergumpal yang membuat bayangan di bumi. Pada mulanya, Xiao Kui mensyukuri hal ini. Sekarang ia tak usah kepanasan lagi. Setidak-tidaknya lumayan setelah sekian lama dipanggang cuaca. Celakanya, saat malam tiba, awan-awan itu tidak juga menyingkir. Bulan tertutup sehingga jalan diliputi kegelapan. Guru mulai terdengar di kejauhan. Lebih celaka lagi, mulai turun hujan yang rintik-rintik membasai bumi. Cing-Cing, hujan akan segera turun. Kita harus cepat cari tempat berteduh, aku tahu, jawab Cing-Cing. Titik-titik air semakin besar. Kilat susul menyusul membelah langit. Cing-Cing dan Xiao Kui mempercepat langkah. Mereka segan berbasah-basah di jalan. Hujan semakin deras. Serempak Xiao Kui dan Cing-Cing menghampiri sebuah pohon besar. Celaka kita kata Xiao Kui. Sudah perut lapar, badan capek, eh, harus kedinginan dan kebasahan gara-gara hujan. Padahal banyak orang bisa berlindung di rumah bagus, makanan berlimpah, selimut tebal, dilayani gadis-gadis cantik lagi. Langit memang tak adil. Eh, beraninya memaki langit. Kalau para dewa marah dan kau disambar geledek, baru rasa. Tepat Cing-Cing selesai berkata, kilat menyambar memberikan secercah cahaya diiringi suara guntur memecah. Xiao Kui melompat terkejut. Aku takkan memaki lagi, jangan sambar aku ujeritnya panik. Hus, diam tukas Cing-Cing. Aku belum izinkan, mana boleh langir menyembarmu. Langit terbelah lagi. Cing-Cing, kau jangan ngomong sembarangan, desi Xiao Kui. Tadi rasa-rasanya aku melihat bayangan gedung di sebelah sana gumam. Cing-Cing. Xiao Kui, kau lihatlah ke arah yang kutunjuk. Lihat ada bangunan, tidak? Tidak kata Xiao Kui sambil menajamkan mata. Semuanya gelap, tunggu sampai ada cahaya. Nah, sekarang. Benar saja. Xiao Kui melihat bayangan hitam berbentuk rumah tak jauh dari sana. Barangkali di sana ada desa. Kesana, yuk. Keduanya berlari menembus tirai air. Dengan demikian tubuh mereka basah kuyuk jadinya. Namun bayangan sebuah penginapan tempat berteduh dan numpang makan membuat segala leraguan hilang. Sebentar saja kedua remaja tersebut dapat melihat bangunan yang dituju. Rupa-rupanya adalah sebuah bio yang sudah lama ditinggalkan. Namun setidaknya di dalam lebih mending daripada basah di luar. Ternyata bio rusak, kata Xiao Kui ketika sampai di dalam. Tapi lumayan daripada tidak. Ching-ching mengelilingi ruangan itu. Dilihatnya debu bertumpuk di mana-mana. Sebagian tersapu titik air yang memercik lewat jendela yang rusak. Di dalam dingin. Tetapi mereka dapat membuat api. Ruangan itu tak terlalu besar. Tak ada pula yang menarik. Ciri-ciri bio yang rampak hanyalah lewat patung Buddha di altar yang berdebu. Ching-ching merasa ada sesuatu yang aneh di dalam bimau itu. Tidak tahu apa, tapi ia merasa tidak enak. Xiao Kui, kau merasakan keandahan dalam kuil ini, tidak? Ya, aku merasakannya, kata Xiao Kui yang saat itu sudah menyalakan lilin merah yang tinggal separuh di altar. Rasanya dingin. Aku merinding. Eh, Ching-ching, jangan-jangan kuil ini ada setannya. Eh, Xiao Kui, apakah kau pernah lihat setan? Belum, tapi katanya setan itu suka menjahati manusia. Suka menjekik, suka menggigit. Katanya, setan itu bentuknya seperti manusia, tapi mukanya seram. Matanya melotot dan lidahnya panjang menjulur keluar. Kadang-kadang setan menyamar sebagai manusia. Ngomong-ngomong, kau sendiri apakah pernah melihat setan? Selama hidup aku baru sekali melihat setan. Oh ya, Xiao Kui jadi tertarik. Ia duduk di tanah. Seperti apakah rupanya? Seperti kata orang kah? Justru sama sekali berbeda, jawab Ching-ching. Satu-satunya setan yang kutemui ini lain. Tampangnya tidak menyeramkan, lucu malah. Ia tidak mencekik atau menggigit. Barangkali jenis setan baik. Mungkin. Pokoknya ia tidak jahat. Cuma kadang-kadang bikin kesal. Dan tolonya bukan main. Kurang ajarnya, setan ini suka mengaku aku sebagai suamiku dan selalu ikut kemana aku pergi. Xiao Kui bengong mendengar penuturan Ching-ching. Kok lain sama sekali dengan yang suka dikatakan orang? Lama-lama muka Xiao Kui memerah. Sial. Rupanya Ching-ching justru sedang menyindir dirinya. Tawa Ching-ching meledak tidak tertahankan lagi. Suaranya mengema di dalam bio itu sehingga terdengar menyeramkan. Tetapi Xiao Kui tidak takut. Ia malah dongkol bukan main. Seenaknya saja menyamakan aku dengan setan, kata Xiao Kui sambil cemberut. Loh, kau memang setan, kan kata Ching-ching di selatawanya. Dasar setan, setan kecil Ching-ching tertawa sampai terguling. Ia masih cekikikan beberapa saat. Tau-tau tawanya berhenti. Ia menekuri lantai. Eh, aneh, gumamnya. Apanya tanya Xiao Kui tak tahan ngambek, berlama-lama. Lantai ini kok tidak terlalu kotor, padahal lihat. Altar itu penuh debu, tapi di lantai ini tidak. Lalu Xiao Kui bertanya tak mengerti. Artinya ada yang membersihkan. Atau setidak-tidaknya sering masuk kemari, ala-a-a, pusing amat. Mendingan tidur daripada pikir-pikir, Xiao Kui berbaring di lantai dan langsung pejamkan mata. Ching-ching yang juga merasa capek menyandar ke pilar dan tidur. Tak tahu sudah berapa lama tertidur, Ching-ching terbangun dan langsung waspada. Ia mendengar suara orang berjalan mendekati biu. Ching-ching berlari ke jendela, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Sampai kilat menyambar, barulah dilihatnya enam sosok tubuh yang berjalan menuju biu. Ching-ching buru-buru memadamkan lilin di altar. Dibangunkannya Xiao Kui, tapi pemuda itu tak mau bangun juga. Jadi diseretnya saja kebalik meja altar. Ia sendiri melompat bersembunyi di tiang-tiang penyangga atap. Ketika sedang bersembunyi, dia baru sadar. Apa sih yang ditakutinya? Paling-paling enam orang yang mau ikut berteduh di dalam biu. Tapi melihat orang-orang yang datang itu, Ching-ching bersyukur telah waspada. Tampang sangar orang-orang itu membuatnya bergidik. Diam-diam Ching-ching mengintai dari tempatnya sembunyi. Hasil malam ini lumayan juga, kata seorang yang paling besar badannya. Ya, sekali timpuk dapat dua ekor burung, kata satu-satunya wanita di antara kelompok itu. Ketika kulihat Wan Hujin yang cantik, baru aku ngerti kenapa San Wan Gwee menyuruh kita membunuh Wan Wan Gwee. Aku sih lebih tertarik pada emas berlian milik si gendutuan itu, kata yang lain sambil nyalakan lilin. Ngoceh saja. Aku lapar. Makan apa kita malam ini? Nah, kan ada gunanya juga ayam yang ku bawa dari Wan Gwee malang itu, kata orang yang gendut. Si gendut itu cepat membului tiga ekor ayam yang dibawa sementara yang lain menyalakan api. Ayam-ayam itu segera diberi bumbu dan dibakar. Harumnya memenuhi bio. Aduh, ada yang panggang daging. Bagi Dang Siao Kui keluar dari belakang altar. Ia terkejut melihat enam orang itu. Sama terkejutnya dengan mereka yang melihat dia. Heh, rupanya ada orang yang dengar pembicaraan kita, kata yang berbadan besar sambil maju membekuk Siao Kui. Anak itu merontak tapi tak dapat lepas. Enakan kita apakan anak ini? Direbus kata si gendut bersemangat. Potong kupingnya seru yang perempuan. Sekalian tangannya. Kakinya juga. Siao Kui gemetar. Orang ini tampaknya sadis semua. Bagaimana kalau mereka benar-benar melaksanakan niatan? Celakalah dia. Aduh, cing-cing kemana sih? Bukannya menolong. Ayo, cepat kita hajar rame-rame aku mau hidungnya. Kelihatannya kupingnya cukup bagus. Orang-orang itu semakin mendekat. Siao Kui ketakutan. Jangan, tolong. Jangan potong kupingku. Keenam rampok itu tertawa melihat Siao Kui yang ketakutan. Mereka semakin senang menakuti anak itu. Jangan kak sakiti aku. Nanti istriku akan menghajarmu dua kali lipat ancam Siao Kui. Matanya jelalatan mencari cing-cing. Kemana gadis itu? Eh, berani ngibul, ya plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Siao Kui. Ngancam lagi bunyi tamparan lain terdengar. Tahu-tahu orang yang menampar itu menjerit. Langsung roboh tak bergerak. Sebilah pisau menancap di punggungnya. Bersamaan dengan robohnya orang itu, sesosok bayangan turun dari atap. Yang berani menyakiti suamiku harus mati. Cing-cing mencabut pisaunya. Mengelap darah yang menempel ke baju orang yang mati dan menyarungkannya kembali ke tempat yang disembunyikan di sepatu. Kau, kau bocah Jahanam. Kau bunuh adik kami aheng jerit perampok perempuan. Oh, jadi yang mati ini aheng namanya. Maaf, aku tidak tanya dulu namanya sebelum ku bunuh. Sip yei, jangan banyak omong. Kita bunuh saja bocah ini untuk balaskan sakit hati aheng, kata yang badannya paling besar sambil lantas menerjang. Serangannya dengan mudah dihilangkan oleh cing-cing. Lima orang perampok yang tersisa mengurung gadis ini. Mereka sudah melupakan siau kui yang lari meringkuk di sudut bio. Eh, mau main keroyokan, ya? Baik, hayo maju kalian bebareng supaya matinya juga sama-sama. Bocah busuk, kurobek nanti mulutmu. Kelima perampok itu menyerang serentak. Sambil ketawa-ketawa cing-cing meladani mereka. Sebentar saja lima perampok itu sudah kena ditotok semua. Kepandayan kalian cuma segitu mau coba coca merobek mulutku. Huh, belajar dulu sepuluh tahun lagi, ej, cing-cing. Hi, siau kui, kemarilah. Kita kerjai. Bandit-bandit ini. Siau kui mendekat dengan takut-takut. Apalagi melihat mayat yang terkapar di lantai. Ia percaya orang yang mati tidak wajar rohnya akan jadi setan. Lalu bagaimana kalau setan ini menggentayangi ia dan cing-cing? Siau kui, lihat bandit yang satu ini. Kumisnya hebat betul. Jelas saja hebat, jawab orang yang ditunjuk. Kumisku ini ku pelihara baik-baik. Jadi kau bangga akan kumismu. Ha, biar ku bikin lebih bagus kumismu, kata cing-cing mencabut lagi belatinya. Hei, kau mau apa? Jangan sentuh kumisku. Cerewet, jangan goyang-goyang, nanti kau luka. Gadis itu menotok urat gagu pecundangnya. Nah, kau tenanglah. Itu lebih baik. Aku cuma mau cukur kumismu separoh yang sebelah kanan saja. Cing-cing dan siau kui tertawa terpingkal-pingkal waktu lihat hasilnya. Siau kui, nih, pisau satu lagi. Kau kerja yang ujung sebelah sana. Siau kui mengambil pisau yang diberikan cing-cing dan meniru perbuatan gadis itu. Tapi karena orang yang dihadapinya tak punya kumis, ia mencukur habis alis matu orang itu. Begitupun dengan kawan sebelahnya, kali ini kepalanya gundul sebelah. Sementara itu cing-cing mengerjai satu-satunya wanita di antara perampok itu. HMM, wajahmu lumayan, pujinya. Aku berani jamin kau pasti punya banyak pacar. Ya, tidak? Jelas jawan wanita itu bangga. Ada tidak pacarmu yang sudah jadi suami orang kenapa? Jawab saja, ada tidak melihat wanita itu mengangguk. Cing-cing mendadak berang. Perempuan serakah, kalau semua jadi pacarmu, bagaimana gadis-gadis yang belum menikah? Akanku buat semua laki-laki yang melihatmu kabur. Nih, cing-cing mencukur rambut panjang wanita itu dengan gesit. Semua dihabisi, cuma disisakan sedikit membentuk jalur hitam dari ubun-ubun kepala sampai ke belakang. Nah, begitu lebih bagus, bukan? Perampok-perampok yang sudah ditotok otot gagunya itu tak bisa bilang apa-apa. Meti mereka saja yang membelalak marah. Siaw Kui, sudah waktunya tidur. Besok pagi kita sudah mesti berangkat. Cing-cing meniup lilin, tapi keburu dicegah oleh Siaw Kui. Jangan dimatikan, takut-takut pemuda ini melirik ke mayat yang tidak dipindahkan. Kenapa? Takut. Mayat ini sudah tak bisa apa-apa. Cing-cing menendang tubuh tanpa jiwa itu untuk buktikan ucapkannya. Tapi kalau kau ketakutan juga, malam itu mereka tidur dengan pelita menyala. Esoknya Cing-cing dan Siaw Kui bersiap pergi. Sebelum itu otot gagu para penjahat sudah dilepas lebih dulu. Kulepas otot gagu kalayan supaya bisa saling bercakap-cakap melewatkan waktu. Oh ya, lewat tengah hari semua totokan kalian akan lepas. Saat itu aku akan suah jauh dari sini. Ingat, sebelum pergi, jangan lupa kuburkan si Aheng ini. Kau bocah iblis. Katakan namamu supaya kami bisa balas dendam sebenarnya itu rahasia pribadi. Tapi supaya kalian tidak penasaran, baiklah. Dia ini, Cing-cing menunjuk hidung Siaw Kui, suamiku Siaw Kui, sedangkan aku Siaw Moli. Kutunggu kalian 10 tahun lagi. Belajar baik-baik, ya. Kedua bocah itu meninggalkan bio rusak tempat mereka berteduh semalam, menyusur jalan setapak, mencari ayah angkat Cing-cing. Menjelang sore mereka sampai di tepi sebuah sungai deras. Cing-cing menanyakan arah tujuannya kemarin. Untuk cepatnya mereka harus lewat sungai menuju ke hilir. Kalau lewat jalan darat mereka harus lewat bukit dan lembah yang berhutan. Tentunya lebih repot. Kebetulan di sana ada perahu sewa yang bisa mengantar. Permisi, Cho An Ki. Kalau mau ke kota Cianan, makan waktu berapa lama? Tanya Cing-cing. Kemarin hujan deras, air sungai mengalir lebih cepat. Hitung-hitung, besok siang kita tiba di sana. Bagus Cing-cing menarik Siaw Pui lompat ke dalam perahu. Kami sewa perahumu. Ini dua tael emas, kita berangkat sekarang. Hari itu mereka lewatkan di perahu yang luncur tenang di air. Siaw Pui senang sekali, ia belum pernah naik perahu sebelumnya. Mereka juga sempat memancing ikan untuk dimakan bertiga. Malam harinya ketiga orang itu tidur lelap. Esoknya Cing-cing yang bangun pertama kali. Ia merasakan suatu keanehan. Perahu mereka sepertinya berjalan sangat cepat. Ia bangkit dan melihat lewat jendela. Benar saja. Bayangan tepi sungai kelihatan cepat sekali terlewati. Tau-tau saja gadis itu merasa khawatir, cepat ia keluar mencari si tukang perahu yang ternyata masih tidur. Cho An Ki, Cho An Ki, bangun. Kau lihatlah, apakah kita sudah lewat jalan yang benar? Kenapa perahu ini jalannya cepat sekali tanyanya? Tukang perahu itu bangun dengan malas-malasan. Tapi melihat kemana mereka menuju, mukanya langsung pucat. Selaka, rupanya aliran sungai lebih cepat dari perkiraanku hingga kita tak sempat memilih persimpangan di belakang tadi. Persimpangan apa Cing-cing tak mengerti. Simpangan aliran sungai. Yang kanan menuju ke Chonan, yang kiri ke, perkataan tukang perahu itu terpotong waktu tau-tau perahu berputar keras sebelum kemudian kembali ke arah semua. Ada apa tanya si Yau Kui yang rupanya baru terbangun merasakan perahu bergoyang-goyang. Perahu ini terseret arus seru Cing-cing yang berpegangan erat-erat ke pinggiran perahu. Ia ketakutan. Air sungai yang kini berombak-ombak membuat perahu seperti daun kering yang terombang ambing. Si Yau Kui yang melihat betapa pucatnya wajah Cing-cing segera menghampiri dan memeluk gadis itu. Tenanglah. Apa salahnya terbawa arus? Nanti juga bakal berhenti. Malah lebih cepat lebih baik. Tau-tau terdengar suara bergemuruh di kejauhan. Apa itu tanya Cing-cing? Itu suara air terjun besar. Kita bisa terjungkir. Kalau itu terjadi, hancurlah perahuku. Peduli apa pada perahumu jerit Cing-cing. Jiwa kami lebih berharga dari perahumu. Coan Ki, tidak bisakan perahu ini diarahkan ke tepi? Barangkali kita sempat lompat sebelum sampai di air terjun, kata Si Yau Kui yang mendadak pintar. Tukang perahu itu mencoba arahkan perahu ke tepi, tapi tidak bisa. Sungai itu terlalu dalam. Dayungnya tak bisa dipakai melawan arus. Malah ia sendiri nyaris terjun ke dalam sungai. Melihat itu, Si Yau Kui tidak berlagak sok pahlawan lagi di depan Cing-cing. Ia juga ketakutan setengah mati, apalagi suara gemuruh itu semakin dekat. Tau-tau Cing-cing melompat berdiri sambil menggenggam tangan Si Yau Kui. Si Yau Kui, kau mati bersamaku, menyesal tidak? Tidak jawab Si Yau Kui berteriak untuk mengatasi deru air. Tapi kau masih ingin hidup, bukan? Kalau bisa, aku akan coba gunakan ginkeng untuk menyeberang. Kau naiklah ke punggungku. Cing-cing berjalan ke tepi, tapi susah sekali. Berdiri saja pun sulit di perahu oleng itu. Padahal air semakin deras. Dekat dan untung-untungan, Cing-cing melompat ke air. Bersamaan dengan itu, perahu terjungkir. Sebisa-bisanya gadis itu gunakan ilmu entengkan tubuh handalannya untuk bertahan berjalan di air. Tapi selama ini ia berlatih di air tenang. Jadinya susah. Sekali, belum lagi ia membawa Si Yau Kui. Ia melihat ke depan. Tepian air terjun tidak seberapa jauh lagi. Tapi justru, saat itu Cing-cing terpeleset. Tanpa ampun lagi keduanya terseret ke bawah. Cing-cing membuka mata. Tapi ia tak bisa lihat apa-apa. Semuanya gelap. Ia duduk dan merabah-rabah. Di mana ia sekarang? Apakah di akhirat? Seperti inikah yang namanya akhirat? Kok gelap sekali? Cing-cing terdengar suara yang dikenalnya memanggil. Suara Si Yau Kui, tak jauh di sisinya. Ia beringsut mendekat. Si Yau Kui? Keduanya sama merabah-rabah ketika kedua tangan mereka bertemu. Keduanya saling menggenggam seolah tak mau dipisahkan lagi. Cing-cing, apakah kita ada di akhirat? Kok seperti ini? Kata orang, di akhirat kita bisa bertemu orang-orang yang mati mendahului kita. Aku ingin ketemu pamanku, ayah dan ibuku. Aku ingin tahu rupa orang tuaku. Mana aku tahu ini akhirat atau bukan? Aku belum pernah jalan-jalan ke akhirat sebelumnya. Mengirim orang sih sering. Barangkali waktu ke akhirat, kita kesasar. SSST, lihat, ada cahaya mendekat. Barangkali ada orang, eh, dewa menjemput kita. Dengan tegang keduanya menunggu. Terdengar suara langkah mendekat dan sosok tubuh hitam yang tinggi besar terlihat. Genggaman tangan kedua remaja itu makin erat. Cahaya lilin menerangi wajah sosok yang baru datang. Waa keduanya menjerit dan tak sadar saling berangkulan. Rupa sosok yang baru datang itu sungguh-sungguh mengerikan dengan mati yang amat besar, mulut. Menyeringai dan rambut acak-acakan. Hiiwi. Kakakak, kau, kakau ini giam loong atau apa tanya siaupui setelah beberapa lama. Giam loong apa? Aku ini manusia, sama seperti kalian. Manusia rasa takut cincin lenyap seketika. Ia langsung berdiri dan dengan gerakan kilat mencubit pipi orang itu. Hii, kau mau apa tanya orang itu sambil menghindar, tapi pipinya keburu dicubit dan tercakar juga sedikit. Kau terdiri dari darah dan daging. Berarti benar kau manusia, dari dulu aku manusia. Dasar bocah gila. Manusia juga? Kau juga mati seperti kami tanya siau kui polos. Siapa yang mati? Anak Edan, orang hidup sehat begini, disumpai cepat mati, orang itu mengerut tuh. Lalu bagaimana kami sampai di sini? Bukankah kamu terseret air terjun? Tadi siau kui masih bingung. Kalian untung, rupanya Tian masih ingin kalian hidup. Waktu jatuh tempo hari, bocah gila ini, ia menuding cincin, berhasil ke pinggir dan bergelantungan di batu yang menonjol dan kau menempel di punggungnya seperti lintah. Aku ingin tahu binatang apa yang menempel di situ, lalu ku kait kalian. Ternyata sepasang manusia yang kepingin hidup bersama, mati berdua, tempo hari? Sudah berapa lama kami di sini? Dua hari. Dan selama itu kami tidak bangun. Wah siau kui membelalak heran. Pantas sekarang ini aku lapar sekali. Kau mau makan? Karilah sendiri, kata orang itu. Aku tak mau mencarikan kau makanan. Cari sendiri juga bisa, cincin melompat berdiri. Ayo, siau kui ia menuntun kawannya. Tapi tempat di sana gelap sekali. Untuk berjalan, cincin mesti merabah-rabah. Ia juga mengandalkan telinga kalau-kalau ada orang menghadang mereka. Untungnya tidak ada. Tapi di sana banyak terdapat lorong yang berputar-putar. Berjalan sedari tadi cincin merasa mereka masih di situ-situ saja. Barangkali kau salah ambil jalan. Coba sini, aku yang cari, kata siau kui. Gantian ia yang berjalan di depan sambil memegangi tangan cincin. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba cincin merasa tangannya ditarik, disusul suara ceburan keras. Siau kui lepas dari tangannya. Siau kui cincin berseru panik. Di sini, terdengar suara siau kui dari arah bawah. Hati-hati, rupanya di sini ada kolam. Ku bantu kau naik cincin mengulurkan tangan, tapi siau kui rupanya tak melihat. Ia sudah berada di sebelah cincin duluan. Wah, basah bajuku, keluh siau kui. S-S-S-T, aku dengar sesuatu bisik cincin. Mereka terdiam sementara cincin menajamkan pendengaran. Ia mendengar suara kecipak air yang halus sekali, hampir tak terdengar. Ha, aku tahu itu apa serunya. Rupanya ini adalah kolam ikan. Berarti kita bisa makan, siau kui. Kita tangkap, cincin. Aku saja. Kau carilah sebuah batu yang cepung. Dengan itu kita dapat membuat pelita. Siau kui berhasil menemukan apa yang dicari. Waktu ia kembali, cincin. Sudah menangkap dua ekor ikan mengandalkan pendengaran dan kecepatan tangannya. Ia membersihkan isi perut ikan itu. Ia sudah terbiasa melakukannya. Dengan metu, tertutup sekalipun. Karenanya gelap tak menghalangi pekerjaannya. Cepat sekali ia bekerja. Sebentar saja ikan itu sudah bersih. Minyaknya dipisahkan supaya nanti dapat dipakai jadi bahan bakaran pelita. Sehabis semua. Itu, cincin mengambil sepasang batu apinya yang debentikan satu sama lain peranti membuat unggun. Habisnya makan, cincin mengajak siau kui mencari kamar untuk mereka berdua. Ia tak mau hidup bersama si orang aneh. Beruntung di dalam sana banyak lorong dan gua. Mereka menemukan sebuah yang cukup luas ke dalam celah yang sempit. Taruhan, si orang aneh yang tinggi besar itu tak bakal bisa lewat. Gua yang mereka temukan memang cukup besar untuk ditinggali berdua saja, tapi tak cukup luas buat bergerak, terutama bagi cincin dan siau kui. Karenanya, jika ingin bermain, keduanya keluar dari tempat sembunyi mereka dan pergi ke gua di mana terdapat kolam ikan atau ke tempat yang lebih luas dan terang di balik curahan air terjun. Setelah beberapa hari bermain, cincin merasa bosan juga. Ia mengusulkan sesuatu yang lain pada siau kui. Aku bosan main kucing-kucingan terus katanya sambil duduk merajuk. Lalu kita mau main apa? Aku ada satu cara bagus, tapi tidak tahukah setuju atau tidak, apa itu? Aku akan mengajarimu silat. Sudah ku bilang, aku tidak butuh. Kalau kau mau, kau belajar saja sendiri. Kau mau pergi dari sini, tidak? Kalau mau, kau harus belajar, baru bisa keluar. Bersamamu di sini, tak keluar lagi pun tak apa-apa. Kau, kalau kau tak mau, baiklah. Aku juga tak mau bicara lagi padamu cincin mengancam. Baiklah, baiklah, aku menurut. Ayolah, jangan marah lagi. Kalau kau suka, aku akan berlatih sekarang juga. Lihat siau kui memukul dan menendang-nendang udara. Gerakannya serabutan sehingga pada akhirnya ia tersandung kaki sendiri. Ngaco cincin tak tahan untuk tidak menertawai. Sini, kuajari dulu kera membuat besi yang kokoh, ia memberi contoh. Siau kui mengikuti. Mulanya ia sanggup mengikuti, akan tetapi setelah beberapa lama, ia tak sanggup menahan kuda-kudanya dan jatuh terduduk. Aduh, pegal keluhnya. Kau terlalu cepat menyerah cincin cemberut. Kalau kuda-kuda saja tak sanggup, apalagi yang lainnya. Nanti aku latihan lagi. Sekarang istirahat dulu, apakah tidak boleh jangan lama-lama. Selagi mereka melepas lelah bersama, datanglah si orang aneh ke tempat itu. Hih, rupanya kalian masih ada di sini. Beberapa hari menghilang, kupikir kalian sudah mati kelaparan. Kami belum mau mati di sini. Jadi jangan harap kami tak bisa makan, kata cincin ketus. Siau kui, ayoh, latihan lagi. Siau kui? Hah, bocah bodoh, jangan mau dipanggil begitu. Kau mestinya terhina, tahu. Kenapa harus terhina? Memang namanya begitu. Bohong. Mana ada nama orang begitu, oh? Bagaimana namamu sendiri apa hubungannya? Aku mau tahu namamu aku, aku bubeng lojin. Hah, namamu pasti begitu jeleknya sampai kau tak berani sebut itu namaku, tak ada lain. Bohong. Atau namamu elo-wan barangkali? Atau toa koai? Atau toa elo-wan koai dasar perempuan? Cerwet. Bawal bubeng lojin kehabisan kata. Ia minggat meninggalkan cincin. Hah, awas, kalau datang lagi. Ayoh, Siau kui, jangan malas-malasan. Lekas latihan. Sudah dua hari cincin mengajari siau kui kera memperkokoh besi. Tapi karena pemuda itu belajar karena terpaksa saja, sulitlah untuk mendapat kemajuan. Ini hari ketiga ia diajari. Bahkan cincin nyaris habis sabar. Sedang ia memberi petunjuk, datanglah bubeng lojin menertawai. Percuma kalau gurunya cuma bisa bawal tapi tak becus mengajari. Pantah saja muridnya tak pandai-pandai. Cincin mengerutkan alis. Ia tak senang diolok-olok orang. Karenanya ia lekas berbisik pada suaminya. Lihat kelakuanmu. Karena engkau, aku dipermalukan. Hayoh, latihan yang betul baru kali ini Siau kui bersungguh-sungguh. Ia juga tak senang diperhinakan orang. Akan tetapi, lagi-lagi bubeng lojin mengolok-olok. Haha, besi macam apa begitu. Itu sih monyet jongkok namanya. Cincin cepat mendekati Siau kui dan menepuk pundak pemuda itu. Ikuti aku. Jangan main-main. Kalau kau bersungguh-sungguh, aku yakin kau mampu gadis itu lantas memberi contoh sambil mengasih petunjuk. Tarik napas, pentangkan kakimu ke samping. Tekuk lutut sampai pahamu lurus, angkat sikumu, kepalkan tangan di pinggang. Ya, begitu. Tahan. Cincin lantas menghadapi bubeng lojin. Apa mau kau kata sekarang barangkali muridnya yang berbakat? Belum pasti gurunya yang pintar. Hektometer, tulangnya bagus, ada bakat, ada kemauan. Boleh aku jadikan muridku? Tidak bisa. Aku sudah jadi gurunya. Lihat saja. Kamu perempuan kecil, mana becus jadi guru? Sehabis berkata demikian, bubeng lojin lantas pergi. Cincin adalah seorang yang angkuh. Dibilang tidak becus, ia malah bersemangat membuktikan itu tidaklah benar. Yang jadi korban malah siau kuwi. Ia digembleng habis-habisan. Sebelum ia kuasai satu jurus, Cincin tak mau layani ia bicara. Biarpun bersemangat mengajari silat, Cincin tak lupa mengajari bun. Tiap kali siau kuwi beristirahat, Cincin mengajarinya bakat tulis dan sajak-sajak. Mas Hur. Ia benar mau isi siau kuwi menjadi seorang yang bun buco ancai seperti dia sendiri. Sebulan kemudian, bubeng lojin datang lagi. Saat itu Cincin sedang mengajari jurus baru. Lihat, inilah jurus ketiga tarik napas, kepala tegak. Buang napas, kaki. Melangkah ke belakang. Tarik lagi, rendahkan lutut. Buang napas sembari memukul. Ilmu sesat bubeng lojin berkata. Kau bilang apa Cincin mendelik. Kau mengajarinya ilmu sesat. Lihat, dia itu laki-laki, diajari ilmu gemulai seperti orang menari. Di mana pantas, laki-laki semestinya diajari ilmu yang keras dan gagah supaya tidak diketawakan orang. Ilmu yang keras dan gagah juga bisa diketawakan. Apalagi kalau ada di tanganmu. Paling tidak lebih baik dari ilmu-mu betul kan? Coba buktikan. Aku paling tidak suka menghajar perempuan. Apalagi yang masih kecil, kalau begitu, begini saja. Kau boleh tiga kali memukulku. Kalau aku roboh, aku mengaku kalah. Tidak adil kata Xiao Kui. Masa dia boleh memukul dan kau sendiri tidak baiklah, kita masing-masing memukul tiga jurus, kata bubeng lojin. Kau lebih muda, boleh memukul duluan. Ingat, yang kena dipukul paling banyak, yang kalah. Jadi, awas serangan Cincin segera bertindak. Sambil menyerang, mulutnya masih mengoceh. Xiao Kui, inilah jurus, yang kemarin kuajarkan padamu. Lihat baik-baik. Gadis itu menyerang dengan kepalanya yang mungil yang bergerak cepat. Jurusmu tak ada artinya, bubeng lojin tergelak sewaktu ia sempat menghindari. Jurus kedua tanda seru-seru Cincin. Bubeng lojin tertawa sambil menghindarka samping. Tapi kaki Cincin bersiap menyambut di situ. Perjanjiannya dengan pukulan kata orang tua itu. Cincin membatalkan tendangannya ke muka orang. Dua jurus lewat kata bubeng lojin mengejek. Gunakan ketik kamu yang tinggal sekali. Jangan keburu senang, aku masih ada satu ketika kata Cincin geram. Ini jurus andalanku, lihat baik-baik. Mulanya bubeng lojin meremahkan peringatan orang. Ia tidak tahu pukulan Lian Hoa Ban Hoan Chiang, pukulan berantai selaksat ratai, lebih dasyat dari namanya. Jurus ini harus dilakukan dengan amat cepat, tapi tidak semua pukulan. Bertenaga. Beberapa cuma jebakan saja supaya orang menghindar, dan justru karena berkelit, orang itu akan kena pukulan lain yang betul-betul berbahaya. Inilah yang terjadi pada bubeng lojin. Berkali-kali ia terkena pukulan. Cincin hanya dalam satu jurus. Untung baginya, Cincin tidak kepingin membunuh orang, akan tetapi taurung gadis itu mengagumi di orang tua yang dapat menghindari beberapa pukulan berbahaya. Puas memukul orang, Cincin berhenti. Ia tersenyum manis dan mengejek. Habis tiga jurus, aku sudah memukulmu belasan kali. Ingin tahu apakah kau dapat melebih aku? Iblis betina, lihat jurusku bubeng lojin berseru sambil merangsak maju. Pukulan yang dikirimnya betul-betul dasyat seolah ia hendak membinasakan Cincin. Sayangnya bubeng lojin tak tahu kalau gadis itu lincah dan gesit bukan main. Enteng ia berkelit dan melompat kemudian sampai di belakang penyerangnya. Monyet tua, kau memukul apa? Aku ada di sini. Bubeng lojin membalik dan menyerang lagi. Kembali Cincin menghindar sambil tertawa-tawa. Sudah dua jurus. Satu lagi dan kau mesti menyerah, Poyok Cincin. Bubeng lojin tidak menjawab. Ia berdiri tegak mengumpulkan tenaga. Ketika ia bergerak lagi, berulah Cincin merasakan tenaganya yang dasyat menimbulkan angin berkesyuran. Menghadapi jurus terakhir bubeng lojin, Cincin rada kerepotan juga. Apalagi ia tak boleh membalas. Kalau menangkis, ia takut kalah tenaga. Celakalah kalau tangannya remuk nanti. Oleh karena itu, Cincin cuma mengandalkan ginkang sebisa-bisanya. Untunglah gadis itu memiliki ginkang yang jempol. Meski bubeng lojin menyerang dengan sebat, akan tetapi Cincin terlebih gesit. Dari semua pukulan yang dikirim, cuma dua yang mampir di badannya. Itu pun agak meleset sehingga cuma menimbulkan memar tanpa membahayakan jiwa. Jurus ketiga habis dimainkan. Bubeng lojin belum puas menghajar, akan tetapi ia ada punya harga di ti, tak berani melanggar janji antara mereka. Orang tua itu cuma bisa mengatur napas sembari memendam-dendam selagi Cincin tergelak. Bubeng lojin, sudah ku bilang, ilmu bagus pun kalau sampai di tanganmu, pastilah merosot kehebatannya. Sekarang pergilah, aku masih banyak kerjaan. Orang tua itu tak dapat berkata-kata. Ia pergi dengan tindakan lebar dan hidung mendengus-dengus lantaran kesal. Di belakangnya, Xiao Kui dan Cincin sama mengolok-olok. Xiao Kui, dia sudah pergi. Hayo, belajar lagi. Setelah melihat kehebatan ilmu yang Cincin ajarkan, Xiao Kui terlebih bersemangat. Ia latihan dengan bersungguh, menyenangkan suhu kecilnya. Tak terasa sudah empat bulan mereka tinggal di dalam gua itu. Xiao Kui dan Cincin semakin akrab. Belakangan Cincin tak terlalu memaksa sobatnya belajar, ia lebih suka mengajak bercanda. Begitupun Xiao Kui yang enggan digembleng habis-habisan dalam waktu amat singkat. Cincin, jangan lupa aku ini suamimu. Kalau kau siksa terus-terusan, nanti aku mati, bagaimana? Coba kalau kau berani mati mendului aku, Cincin menjewerku ping orang. Aku tak kasih permisi, mana boleh kau mati. Aduh, sakit, Xiao Kui pura-pura mengeluh. Ya, ya, aku tak berani. Lagi pula tak tega aku tinggalkan kau sendirian. Em-em, baiklah kau belajar dulu, aku mau cari makanan. Cincin meninggalkan Xiao Kui yang lantas menurut dan segera berlatih. Xiao Kui mengingat-ingat pelajaran istri kecilnya. Ia menggerakkan kaki dan tangannya. Hem, lumayan. Cincin boleh bangga punya murid seperti dia. Selagi berlatih, mendadak pemuda itu mendengar kesiuran angin di belakangnya. Lekas ya menunduk. Lewatlah pukulan orang di atas kepala. Tapi belum sempat ya menarik nafas, sebuah tendangan mendarat di kakinya membuat ia jatuh berlutut. Xiao Kui tak mau gampang-gampang menyerah. Ia bungkukan badan ke belakang dengan gaya angpan kio seperti yang diajarkan cing-cing sembari menyerang sekalian. Mana tahu penyerangnya cukup lihai dapat berkelit dari serangan mendadak. Hah, cuma sebegitu yang diajarkan si iblis betina? Mana kau mampu melindungi diri bu Beng Lojin yang menyerang melecahkan? Selagi mulutnya berucap, tangan dan kakinya tak henti memukul. Xiao Kui kerepotan. Ia memang sudah kuasai beberapa jurus, tapi itu semua belumlah cukup buat menghadapi orang tua ini. Meski demikian, Xiao Kui masih melawan sebisa-bisanya. Ia tak peduli nanti mukanya bengap atau badannya lebam. Yang ada di pikirannya hanyalah supaya jangan membuat malu kepada cing-cing. Hehehe, setan kecil, rupanya engkau bernyali besar juga. Tidak takut nanti ku pukul begini. Bu Beng Lojin melancarkan pukulan, telak menggampar pipi Xiao Kui hingga pemuda itu terputaran dan terjengkang dengan bibir pecah mencucurkan darah. Xiao Kui cing-cing yang baru datang menjerit menghampiri. Melihat Xiao Kui-nya terluka, ia menggereng marah. Bu Beng Lojin, kau hendak mencari mampus. Hah, kebetulan kau datang. Aku mau menantangmu, kemarin dulu sudah ku kalahkan, apakah belum cukup? Tempo hari cuma sekedar main-main, kali ini aku mau yang bersungguh. Aku mau berebut murid denganmu. Kalau aku kalah, biarlah aku tak mau ketemu kalian lagi. Tapi kalau aku menang, setan cilik itu mesti jadi muridku. Siapa sudi jadi muridmu Xiao Kui berseru? Kau dengar sendiri, tak seorang mau mengangkat guru kepadamu itu cuma alasan saja. Setan kecil itu takut kau nanti mati di tanganku. Bu Beng Lojin mengipasi. Cing-cing termakan omongannya. Ia berdiri melotot dengan metu mencorong marah. Siapa bilang aku nanti mati di tanganmu? Kau sendiri yang nanti melayang. Jiwanya, menyetua. Coba, hayo buktikan perkataanmu. Aku menunggu tantang Bu Beng Lojin. Xiao Kui, kau lihatlah aku nanti mencincang monyet tua ini. Cing-cing berseru geram. Iblis betina, nanti kau akan ku kirimkan ke neraka. Bu Beng Lojin tak mau kalah. Cing-cing tak menyaut. Ia bersiap diri dan lantas menyerang orang tua yang berdiri di hadapannya. Bu Beng Lojin sudah menjajal kemampuan gadis ini sekali. Ia sudah tahu sampai di mana kelihayan cing-cing, maka dari itu ia tak berani bertindak sembrono. Sebaliknya dengan cing-cing yang sedang marah, ia menyerang habis-habisan dengan seluruh kepandayan. Ia berniat membalaskan perlakuan orang tua itu terhadap Xiao Kui. Lewat serangannya yang bertubi-tubi, cing-cing yakin akan dapat membuat lawannya kelebahkan. Bagus kalau nanti dapat dirobohkan. Tapi, Bu Beng Lojin bukan orang bodoh. Ia juga atu kalau tenaganya ada lebih besar daripada cing-cing. Ia berkali-kali hendak mengadu tenaga, tapi cing-cing selalu menghindar. Bu Beng Lojin juga tahu bahwa ilmu milik gadis kecil ini tak dapat dilawan dari jarak dekat. Ia menjaga jarak antara mereka. Karena marah, cing-cing tidak sadar bahwa Bu Beng Lojin lebih sering bertahan dan mundur daripada menyerang balik. Ia baru sadar telah dipancing orang ketika Bu Beng Lojin membawanya ke sebelah dalam, ke bagian gua yang sangat gelap. Awas, kalau-kalau ada jebakan di dalam siau kui yang terus mengikuti jalannya pertempuran mengingatkan. Hah, kau takut ku jebak dan mati di dalam Bu Beng Lojin berolok-olok kepada cing-cing. Biarpun kau pakai segala macam jebakan, siapa takut kepadamu kata gadis itu sembari menyusul masuk ke dalam gua. Mulutnya berkata tidak takut, tapi cing-cing tak urung lebih berhati-hati setelah tiba di gua yang gelap itu. Ia tak dapat melihat, tapi ia masih dapat mengandalkan kupingnya yang terlatih baik. Ia juga merasakan di tanah empuk di bawah kakinya. Tanah kering, tidak, itu adalah pasir. Bu Beng Lojin, jangan sungkan, aku siap menghadapimu cing-cing sengaja berteriak menantang. Ketika suaranya memantul dengan cepat, tahulah gadis itu, gua yang dimasukinya tidak seberapa jauh. Pada saat bersamaan ia mendengar suara kesiuran angin di belakangnya. Dengan sigap gadis itu menunduk. Sebuah pukulan lewat di atas kepala, tapi ia juga jadi tahu di mana adanya Bu Beng Lojin. Tanpa membuang waktu ia menghantam ke depan. Bu Beng Lojin merasakan pukulan keras pada perutnya membuat ia sesak nafas barang sejenak. Orang tua itu merasa heran. Ia yakin cing-cing belum terbiasa dalam gelap seperti dia sendiri yang sudah bertahun-tahun tinggal di perut bumi, akan tetapi bagaimana mungkin gadis itu dapat menghindar dan memukul dengan telak tanpa melihat. Cuma kebetulan pikir Bu Beng Lojin. Ia melihat bayangan cing-cing bergerak dan kemudian membalas serangan orang. Kali ini tak akan ada kebetulan lagi. Bukan main kaget Bu Beng Lojin sewaktu pukulannya luput. Pula pada saat bersamaan dengan itu, cing-cing telah membalas kembali. Si orang tua jadi berpikir, kebetulan tak mungkin datang dua kai berturutan. Mungkinkah cing-cing memang sedemikian hebat? Tidak, ia tak mau mengakui ada seorang yang lebih muda umurnya memiliki kepandaian jauh di atas dia sendiri. Apalagi bocah. Itu perempuan. Tidak, ia tak mau mengakui dia.